Hai guys kali ini saya mau menunjukkan bagaimana caranya untuk memanfaatkan sisa-sisa keratan batang kangkung untuk dibudidayakan kembali disini saya punya ini sisa-sisa keratan batang kangkung kemudian ini akan saya tanam kembali tapi sebelumnya batang-batang sisa ini akan ditumbuhkan akarnya dulu dengan cara memasukkannya ke dalam wadah dalam air setelah dia nemu akar nanti baru dipindah ke polybag yuk bertanam kangkung hai 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 oke sekarang sudah jadi semua sisa-sisa keratan batang kangkungnya sudah ada di dalam wadah berair nanti kalau misalkan akarnya sudah numbuh tinggal dipindah ke media tanah atau polybag oke oke ya ini adalah kangkung yang kemarin dimasukkan ke dalam wadah air ini usianya sekitar 4-4 harian dia sudah banyak banyak daun-daunnya terus kemudian tuh lihat akarnya juga sudah ada jadi ini siap untuk ditanam dipindah ke polybag sebagai media tanam saya menggunakan yang pertama sekam kemudian yang kedua pukasi nah susunannya itu adalah yang pertama sekam terus kemudian kita akan taruh pukasi diatasnya dikatakan komposisinya satu-satu sih cuman untuk susunannya yang paling bawah itu sekam tapi kalau misalkan nggak ada sekam bisa diganti tanah itu sekam kemudian ukasi kemudian sekam lagi paling atas nanti ukasi lagi gitu cukup ya tambah sekam lagi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati nah sekarang paling atas itu bukasi lagi bukasi itu campuran antara tanah dan kotoran hewan jadi untuk semua tanaman setelah media tanamnya siap maka kita tinggal siram pakai air agar tanahnya itu basah ini persiapan sebelum nanti lo kangkung akan ditindahkan ke sini selamat menikmati selanjutnya kita memindahkan kangkung ini ke sini akar akarnya sudah tumbuh karena ini sudah ada di dalam wadah berair selama 4 hari benih kangkung saya saya bagi menjadi 3 bagian dan setiap bagian ini nanti akan saya tanam ke media tanam ini sudah sesuai di dalam wadah selamat menikmati 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 selamat menikmati